Pada akhir Desember 2023, Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono akan memasuki masa purna bakti. Melalui surat presiden yang telah dikirimkan kepada DPR RI, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengusulkan General Agus Subianto sebagai Panglima TNI baru. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Ludwig Paulus mengatakan DPR RI telah melaksanakan Rapat Badan Musyawarah dan menyerahkan tugas kepada Komisi I untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI baru. Walaupun masa pensiun Laksamana TNI Yudho Margono berlaku pada Desember mendatang, namun usia pensiun akan berlaku pada 26 November. Komisi I seharusnya sudah mulai bekerja untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk fit and proper tes dan kita sudah sampaikan bahwa kita sepakati kalau sudah selesai dan tuntas mereka pengambilan keputusan tingkat 2 itu pada tanggal 21 November nanti. Prinsip Pak Yudho kan ulang tahunnya tanggal 26, berarti itulah batas akhir beliau sebagai perwira tinggi efektif. Walaupun secara dijur dia 1 Desember baru pensiun gitu ya. Tetapi kan nanti orang lihat, oh ada Panglima TNI dipimpin seorang pensiunan kan nggak bagus ya. Diharapkan sebelum tanggal 26, Presiden diharapkan sudah melantik Panglima TNI. Lebih lanjut, Ludwig menyebut uji kelayakan dan kepatutan akan dilaksanakan pada 13 November oleh Komisi I DPR RI dan hasilnya akan dibawa pada rapat paripurna pada 21 November 2023. Andini dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!